Intro Kami akan menyampaikan sebuah webinar ya, seri webinar entrepreneurship ya. Jadi memang untuk mendorong kewirausahaan ya, dengan berbasis teknologi informasi ini. Oke, topik hari ini adalah mengembangkan pusat SAC dan sistem digital di daerah Indonesia. Bapak-Ibu sekalian, agenda webinar ini dibagi tiga, yaitu revolusi media dan sistem digital internet, pusat SAC dan sistem digital Indonesia, dan yang ketiga yaitu mengembangkan pusat SAC sistem digital di daerah Indonesia. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita akan memasuki revolusi media dan sistem digital internetnya. Nah, sekarang ini Bapak-Ibu sekalian, kita sebenarnya sedang memasuki revolusi media dan juga aplikasi layanan di internetnya. Apakah Youtube, Vimeo, Kanva, Pixabay, muncul Spotify, sekarang sudah muncul iklan-iklannya di Indonesia ya, Spotify. Nah, kemudian Google Playstore, Prepik, dan seterusnya. Banyak sekali sekarang ini yang terjadi dengan revolusi media dan internet. Jadi layanannya luar biasa sekali ya. Jadi kalau Bapak-Ibu sekalian cek tentang trend aplikasi dan layanan yang ada di internet, Bapak-Ibu sekalian bisa melihat ya. Begitu luar biasanya layanan itu masuk di Indonesia ini. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita perhatikan ya, perkembangan aplikasi dan layanan internet pada intinya dipengaruhi dengan device-nya. Nah, jadi kalau pertama kali adalah karena komputer adalah lebih dominan, maka aplikasi yang akan adalah lebih banyak berbasis komputer ya, desktop ya. Nah, kemudian ketika muncul web dan internet, maka muncullah aplikasi-aplikasi berbasis web istilahnya. Meskipun masih menggunakan desktop sebenarnya. Tetapi, aplikasi yang untuk mengakses aplikasinya, layanannya yaitu pakai browser. Kemudian, sekarang ini masuk kepada eranya aplikasi dan layanan berbasis mobile. Nah, kemudian Bapak-Ibu sekalian akan terjadi ya, tiga tipu aplikasi yang berbasis mobile. Yaitu mobile full offline, artinya aplikasinya berada di handphone, kontennya pun di handphone. Jadi, pengembang atau pengguna tidak perlu memikirkan web server. Dan bahkan tidak perlu memikirkan bolak-balik masuk ke server internet. Jadi, kita cukup install sekali, kemudian diakses selamanya. Seterusnya. Nah, kemudian kontennya, yang kedua tipenya mobile full online. Artinya, kontennya disimpan di server. Dan kita harus mempertimbangkan web server apa yang dipakai. Dan tentunya aksesnya harus bolak-balik ya, ke server. Nah, kalau yang ketiga yaitu hybrid. Jadi, sebagian kontennya simpan di mobile, tapi sebagiannya simpan di internet ya, di web servernya. Nah, jadi ada tiga tipe aplikasi yang dikembangkan oleh kita hari ini. Jadi, apakah full offline ya, full online, dan hybrid. Seperti detik.com misalkan ya. Detik.com, Tokopedia, itu semua adalah full online. Jadi, kalau tidak ada internet, jelas tidak akan bisa mengakses. Nah, dan kita harus mempertimbangkan ketika mengembangkan aplikasi di mobile ini, tiga ininya. Apakah mau offline, online, ataukah hybrid. Jadi, tiga ini yang perlu dipertimbangkan. Nah, kemudian sekarang, Bapak-Ibu sekalian, kami mengembangkan pusat SAC dan sistem digital Indonesia. Karena trennya jelas ya, semua aktivitas kita ini tidak bisa lepas dengan layanan digital. dan juga tidak akan lepas dengan dunia multimedia, berbasis internet, atau web, ataukah mobile. Nah, kami dalam perjalanannya, itu ada tiga tahapan. Pertama, kami konsentrasi pada pengembangan training, dan juga webinar SAC. Jadi, fokus di SAC sejak 2018. Masuk ke COVID, jelas kami lebih full. Nah, kemudian kami mengembangkan afiliasi bisnis, afiliasi bisnis SAC. Jadi, bagaimana membentuk komunitas yang bisa memasarkan kembali SAC. Selanjutnya, kami mengembangkan pusat SAC sistem digital Indonesia. Apa saja layanan yang kami berikan di dalam pusat SAC sistem digital Indonesia? Yaitu, kami memberikan pelatihan dan webinar ya, berkaitan SAC dan juga sistem digital. Juga berkaitan dengan management content. Dan pengembangan monetisasi dan startup. Jadi, ini adalah pelatihan yang kami mulai kembangkan ya. Ini layanan yang pertama. Layanan yang kedua adalah memberikan layanan konsultan ya, dan pengembangan sistem dan solusi. Apakah untuk Pemda, pemerintah, perusahaan, sekolah, perguruan tinggi, atau organisasi lainnya ya, yang memerlukan solusi multimedia dan sistem dan internet. Ini layanan yang kedua ya. Nah, layanan yang ketiga inilah yang menjadi perhatian serius kami. yaitu untuk membuat produk ya, membuat produk, membuat aplikasi-aplikasi, dan juga melakukan monetisasi terhadap produk dan layanan web. Jadi, Bapak-Ibu sekalian yang telah mempelajari SAC misalkan, itu banyak layanan yang di luar ya, itu dapat diintegrasikan dengan SAC dengan mudah. Apakah kuisis, apakah Google Map, apakah Google POM, Microsoft POM, dan seterusnya. Bahkan dengan chatting gitu ya. Nah, jadi diharapkan tentunya akan ada pertumbuhan layanan web yang dibuat oleh kita, yang bisa diintegrasikan dengan SAC. Karena sampai sekarang adalah layanan yang ada di luar semuanya. Dan juga mengembangkan startup ya, baru berbasis SAC atau sistem digital. Kenapa juga kami fokus ini ya. Bapak-Ibu sekalian bisa masuk misalnya startup Code Canyon ya, atau Enfanto Group ya, itu transaksinya itu bisa 1 miliar dolar di dunia. Padahal itu adalah grup pengembang dan juga desainer ya. Tapi berlaku seselur dunia. Nah, Indonesia tentunya memiliki atau mempunyai kesempatan untuk mengembangkan startup berbasis konten. Apakah nanti dibentuk multimedia, apakah aplikasi, tetapi juga dihubungkan dengan sumber-sumber yang ada di lokal. Nah, ini peluangnya sangat besar. Karena sumber atau informasi yang di lokal tentunya tidak bisa digantikan ya, oleh di negara lain. Ini yang perlu digali dengan baik. Itu tiga layanan dari pusat SAC, Sistem Digital Indonesia yang sedang kami tumbuhkan. Dua ini adalah InnoC App dan InnoC Learn Network merupakan unit bisnis ya. Dan untuk khusus untuk InnoC Apps Network, kami sudah ajukan proposal ke Brin ya, untuk menjadi startup ya. Jadi, InnoC App itu adalah satu aplikasi ya, satu layanan, yang seperti Google Play Store. jadi untuk memasarkan produk-produk dari hasil pengembangan SAC ya, di sana. Nah, rencananya gitu ya. Jadi, visinya adalah bagaimana menjadi marketplace, menjadi community, komunitas, sejaring komunitas, dan juga pembelajaran, dan bisa memasarkan. hari ini masih dirancang bahasa Indonesia. Tetapi, kalau pertumbuhannya luar biasa ya, dalam pengembangan multimedia apps ya, berbasis mobile utamanya, itu mungkin saja InnoC Apps ini akan menjadi dalam berbahasa Inggris. jadi supaya apa, supaya pasarnya serta global. Jadi, peluangnya global. Juga kami mengembangkan InnoC Learn Network. Ini adalah portal direktori yang khusus e-learning dan webinar. Jadi, rancangnya untuk e-learning ya, dan webinar. Jadi, ini bisa diterapkan untuk macam-macam bidang ya. Bisa di bidang manajemen, kemudian di bidang politik ya, atau juga ilmu pengetahuan SAC, atau juga desain dan seterusnya. Ini adalah layanan yang sedang kami tumbuhkan. Dan kami sedang menyiapkan layanan lainnya yang ada dari InnoC itu. Karena untuk menumbuhkan konten, menumbuhkan konten di setiap daerah yang bisa masuk. Karena nanti misalnya di InnoC Learn ya, Bapak-Ibu sekalian. Kalau Bapak-Ibu sekalian masuk di e-learning global seperti Udemy, Coursera gitu. Bapak-Ibu sekalian bisa melihat ya. Seperti Udemy itu adalah pelatihan yang betul-betul global. Jadi, materi yang dimasukkan ke dalam InnoC Learn juga bisa dimasukkan lagi ke Udemy untuk dipasarkan. Kenapa ini kami mendorong menjadi sebuah komunitas? Karena supaya bisa banyak orang Indonesia yang bisa masuk di Udemy. Kalau Coursera jelas punya level ya. Kalau Coursera kan dia levelnya berbeda sekali. Harus universitas, jadi punya aturan main tersendiri. Kalau Udemy jelas beda. Jadi, ini adalah layanan yang sedang kami tumbuhkan di InnoC. Kegiatannya ada di seri webinar. Sekarang kami fokus di seri SAC dan sistem digital, seri entrepreneurship dan seri penawaran solusi. Nah, tujuannya kalau seri SAC dan sistem digital, Bapak-Ibu sekalian, adalah untuk memperkenalkan dari tool SAC sendiri penerapannya, pengembangannya. di sistem digital pun sama ya. Jadi, apa saja sistem digital yang bisa dipasarkan. Sedangkan entrepreneurship itu memang mendorong pertumbuhan kewirausahaan di bidang berbasis teknologi digital atau multimedia, termasuk mendukung proses bisnis dari non-digital. Jadi, misalnya tentang desa ya, desa itu kan jelas kegiatannya bukan digital ya. Nah, bagaimana terjadi digitalisasi sehingga menjadi masuk ke dunia internet sehingga diharapkan tumbuh ya. Jadi, kenapa kami juga harus menumbuhkan seri atau webinar untuk entrepreneurship? Karena ini peluangnya besar. Indonesia mesti tumbuhnya banyak. Kemudian, seri di penawaran solusi itu yang tujuannya adalah memberikan solusi. Kalau pusat SAC-nya sudah mulai tersebar di daerah Indonesia, kita bisa memberikan solusi-solusi yang ditawarkan pemerintah atau keperusahaan BUMD di sana untuk solusi-solusi ditawarkan bersama. Jadi, kita bisa begitu. Nah, seri webinar SAC dan sistem digital yang Bapak-Ibu sekalian yang sedang kami dorong sekarang adalah Mobile App Bahan Ajar Paun sekolah dengan Smart App Creator. Jadi, kami membuat webinar ini. Jadi, agar didorong kalangan guru TK, Paun, usia dini, itu bisa membuat aplikasi dengan menggunakan SAC. Begitupun yang di sekolah. Jadi, pendekatannya sangat berbeda dengan konsep e-learning atau LMS yang lain. Kalau LMS yang lain seperti Moodle, itu jelas full online. Guru Paun tidak bisa masuk di situ. Guru sekolah pun tidak bisa masuk di menggunakan Moodle. Tidak mungkin. Karena itu berbeda konsepnya. Sehingga kami lebih menggunakan pendekatan yang berbeda. Mendekatan direktori, tetapi aplikasinya dalam menggunakan SAC. Sehingga hasilnya tetap akan bisa. Jadi, guru-guru TK atau sekolah bisa membuat aplikasi bahan ajar dengan SAC. Kemudian mobile apps bahan ajar bisnis model kampas BMC dengan SAC. Jadi, kami memberikan contoh bagaimana di dunia di dunia bisnis mengembangkan bahan ajar dengan SAC. Kemudian mobile apps multimedia interaktif game edukasi. Jadi, game edukasi luar biasa sekali. Untuk kalangan pengumum, sekolah, mahasiswa, dan juga profesional, sangat mungkin dikembangkan dengan menggunakan SAC. Kemudian mobile apps multimedia interaktif, pembelajaran Islam dengan SAC. Jadi, khusus kalangan misalnya pesantren, madrosa, dan seterusnya. Kemudian mobile apps multimedia interaktif bahasa Inggris. Jadi, ini kami juga akan buat webinarnya. Kalau yang satu, dua, dan tiga ini sudah kami lakukan. Selanjutnya, mungkin kami akan buat webinar untuk yang pelajaran Islam dan juga bahasa Inggris. Seri webinar penawaran solusi yaitu kami menawarkan seperti ya, mengembangkan portal directory dan mobile apps multimedia interaktif bahan ajar dan kreativitas. Ini, solusi ini bisa diterapkan banyak ya. Bisa untuk sekolah, bisa untuk daerah, misalnya daerah dinas, kantor dinasnya setempat, itu mengembangkan portal directory atau untuk pemerintahan atau untuk perusahaan juga BUMD dan seterusnya. Jadi, ini penerapan cukup lebar. Sehingga menjadi solusi. Jadi, pendekatannya berbeda sekali dengan konsep e-learning pada umumnya. Jadi, lebih mendekati pendekatannya seperti Google Play Store. jadi Google Play Store. Mengembangkan portal directory dan mobile app multimedia interaktif dengan city branding. Ini juga peluangnya sangat banyak untuk di daerah, begitu pun untuk di Bandung, mungkin juga Jakarta, apalagi ya, Surabaya, juga untuk di Kufang dan seterusnya. Bagaimana city branding? Karena city branding ini menjadi kunci untuk kemakmuran kotanya yang bersangkutan. kemudian mengembangkan portal directory dan mobile app multimedia interaktif untuk museum dan budaya daerah. Seni budaya daerah sendiri. Ini betul-betul melimpah. Jadi, kalau kita bisa memadukan museum dan budaya seni budaya daerah yang luar biasa. Karena dampaknya kewisatan. Jadi, Bapak-Ibu sekalian kalau awalnya hanya membuat untuk aplikasi mobile app saja, tapi nantinya bisa berkembang. Jadi, itulah kenapa harus ditumbuhkan startup atau mungkin pemerintah daerahnya sendiri. Menyusun master plan TIK Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE di Government. Kami sudah menyampaikan webinar ini. Kemudian yang untuk city branding sudah ada. Tetapi kami akan terus membuat. Karena diperlukan untuk memberikan pencerahan dan juga solusi bersama. sekarang bagaimana Bapak-Ibu sekalian mengembangkan pusat SAC dan sistem digital di daerah di Indonesia. Kami hanya punya SAC kalau yang SAC memang diavidiasikan. Jadi, Bapak-Ibu sekalian bisa mendaftar kemudian memasarkan. kenapa kami mengembangkan pusat SAC dan sistem digital di daerah di Indonesia. Untuk daerah Indonesia. Jadi, Indonesia itu kan terdiri dari 550 kota dan kebupaten. Jadi, luar biasa sekali. Besarnya sekali Indonesia. Indonesia mempunyai sekolah pergunaan tinggi UMKM guru dosen mahasiswa-siswa yang sangat tersebar di seluruh Indonesia. Dan jumlahnya betul-betul sangat besar. Sehingga ini memerlukan setiap daerah memiliki pusat SAC dan sistem digital untuk membangkitkan. Jadi, membangkitkan untuk bisa mengelola sumber-sumber datanya menjadi peluang bersama. Apakah banyak petaninya, apakah UKM-nya atau keperkebunan dan seterusnya. Persaingan global dan pasar bebas memerlukan kreativitas dalam digitalisasi untuk mendukung perekonomian dan perkembangan SDM dan lain-lain. Jadi, dalam persaingan global tidak bisa. Kalau kita sekarang bersaing dengan Cina, dengan tipe-tipe yang lain, seperti bersaing dalam pembuatan charger, atau kipas angin yang pakai charger atau mungkin pakai USB dan sebagainya, tentunya kita tidak bisa. Karena industri komponen kita tidak tumbuh. Tetapi Indonesia memiliki sumber atau konten yang luar biasa di perkebunan, di pertanian, di perikanan, dan seterusnya. Dan itu perlu digitalisasi. jadi, kalau misalnya adanya pusat SAC dan sistem digital, diharapkan akan terjadi digitalisasi sehingga pertumbuhan daerah yang bersangkutan tumbuh. Di samping pembelajarannya akan tumbuh juga terhadap bidang lainnya. Tadi, oleh soal itu jangan heran ya, Bapak-Ibu sekalian ada yang namanya kopi kenangan. Kopi kenangan value-nya sudah 1,7 terim. Kemudian haus diinvestasi jutaan dolar. Jangan heran. Karena Indonesia memang kekuatannya di sana. Indonesia bukan kekuatannya di industri manufaktur elektronik. Bukan itu. Kalau elektronik itu sudah jelas itu kita tidak akan bisa bersaing. nah jadi kemampuan atau kompetensi yang dimiliki di kita adalah punya sumber yang luar biasa yang unik sekali. Tidak bisa digantikan oleh bangsa lain. Nah ini yang perlu adanya pusat SAC dan sistem digital untuk terjadi digitalisasi. Tentunya dengan pemerintahnya swasta dan seterusnya. Mobile apps multimedia interaktif dan sistem digital ini memberikan peluang bagi siapapun di seluruh Indonesia. Jadi siapapun akan mendapatkan peluangnya sebetulnya. Youtube sudah terbukti. Youtube adalah platform dari luar yang telah membangkitkan beberapa orang menjadi Youtuber yang punya penghasilan. Itu bukti. Mau dari kampung juga terbukti. Jadi banyak sekali Youtuber yang bisa menghasilkan platformnya Youtube. Sebetulnya tidak hanya Youtube. Banyak sekali. Apakah di Facebook atau mungkin di Google Playstore. Itu banyak. Nah sekarang mengembangkan pusat SAC dan sistem digital di daerah Indonesia ini. Bapak-Ibu sekalian itu kami sendiri membuka apeliasi secara terbuka. Jadi dapat daftar melalui apps inosi QID apeliasi SAC. Jadi ini adalah untuk mendapatkan referensi Bapak-Ibu sekalian bisa memasarkan. Jadi ini adalah tahap awal. Selanjutnya Bapak-Ibu sekalian diharapkan pusat SAC dan sistem digital ini memberikan layanan pelatihan webinar dan juga solusi SAC dan sistem digital. Jadi tumbuh. Selanjutnya bahkan bisa mengembangkan jejaring dan komunitas untuk monetisasi dan juga startup baru. Apakah pusat SAC yang di daerah itu membuat startup sendiri itu fine. Punya satu punya dua. Di samping bisa membina startup baru. Untuk terjadi digitalisasi. Jadi ini adalah peluang yang cukup besar bagi kita. Menjadi afiliasi pusat SAC dan sistem digital Indonesia ini siapa saja atas nama lembaga bisa seperti sekolah, TEVA, Teaching Factory untuk SMK perguruan tinggi, inkubator bisnis, kooperasi, komunitas atau perusahaan. Jadi untuk lembaga silakan. Kami welcome untuk bisa di lembaganya punya aktivitas pusat SAC dan sistem digital Indonesia. Atas nama personal juga kami juga bisa ya. Kami guru, dosen, mahasiswa, karyawan ya. Dan siapa saja yang berkeinginan apeliasi pusat SAC dan sistem digital Indonesia. Manfaat apeliasi pusat SAC sistem digital yaitu meningkatkan pengembangan mobile apps multi-beda interaktif dan kreativitas. Jadi yang kami dorong adalah pertumbuhan pengembangan mobile apps multi-beda interaktif dan kreativitas. Karena kuncinya ada di sini, di kreativitas ini. Jadi bisa dibayangkan kalau banyak yang melakukan kreativitasnya. Memberikan peluang pendapatan baru karena memasarkan lisensi smart apps creator. mendapatkan peluang baru dari layanan pelatihan webinar dan solusi SAC. Jadi Bapak-Ibu sekalian kita akan mendapat peluang baru. Jadi Bapak-Ibu sekalian silakan memberikan pelatihan apakah online offline atau solusi untuk SAC sistem digital dan solusi bisnis berbasis digital. Meningkatkan kegiatan pengembangan monetisasi SAC atau sistem digital dan startup baru. Nah, ini yang kita harapkan. Karena usaha-usaha baru itu jelas melalui startup. Ini kegiatan afiliasinya Bapak-Ibu sekalian. Ini yang tahap awal ya. Apabila afiliasinya untuk yang awal, kegiatannya webinar ya. Bisa melakukan webinar bersama. Jadi dengan kami buat ke webinar Bapak-Ibu sekalian dengan logo Bapak-Ibu sekalian. yang jangan lupa yaitu ketika memasarkan SAC ada referensinya supaya V-nya tetap ini ya. Dan kami sediakan 120 hari artinya siapa yang mengklik info SAC yang ada referensinya itu tidak terhapus dalam 120 hari. Kecuali setiap hari browser-nya di cookies-nya dihapus terus. tapi tidak mungkin setiap hari dihapus terus cookies-nya. Nah jadi buat aja webinar bersama. Jadi mungkin di Nusa Tenggara mungkin di Jakarta mungkin di Bandung silahkan. Jadi yang mengisi adalah mungkin saja siapa yang mungkin kawannya atau juga kami yang bisa membuat ini. Membuat pelatihan ya apakah online offline agenda pelatihan hanya jangan lupa ada referensinya ini supaya kalau ada yang memesan adalah ada fee-nya gitu. Karena kalau tidak ada referensi ini perhitungan fee-nya tidak ada. Jadi tidak rekam sehingga dengan adanya referensi ini silahkan Bapak-Ibu sekalian punya hak yang angka 500 ribu di tahun ini. Kami sedang mempertimbangkan apakah selamanya 500 ribu sehingga jaraknya adalah ada angka 500 ribu harga normalnya kan 1.790.000 itu masih di bawahnya harga internasional kami apakah dikembalikan harga itu ke internasional tapi kami masih bertahan kalau dulu kami masih 1,9 harganya hampir sama masih di bawahnya internasional kami turunkan sedangkan yang ini adalah yang punya afiliasi itu kami adalah 1.290.000 sehingga ada 500.000 untuk diberikan kepada Bapak-Ibu sekalian sebagai afiliasi dan itu di luar yang kegiatan lain kalau Bapak-Ibu sekalian memberikan pelatihan kan itu silahkan kalau keahliannya kan dijual seperti orang yang mengajarkan buat kan tidak berhubungan dengan Microsoft membuat konten smart apps creator seperti YouTube di Facebook untuk memastarkan SAC kemudian kegiatan untuk yang tahap keduanya yaitu mengadakan pelatihan online dan atau offline atau melalui kelas yaitu pelatihan yang SAC dan sistem digital jadi kalau Bapak-Ibu sekalian punya pelatihan yang sudah masuk Udemy atau yang lainnya silahkan untuk dipasarkan melalui apa lewat Inosilent ada desain grafis mungkin ada video animation website managing content web programming dan pelatihan lainnya jadi ini memang kalau yang dari SAC kan sudah ya artinya sudah banyak tersebar sedangkan yang desain grafis masih bebas silahkan untuk bisa dipasarkan bisa membuat mengembangkan SAC dan sistem digital seperti bahan ajar game edukasi dan melakukan monetisasi nah ini yang betul-betul kami harapkan jadi monetisasinya Bapak-Ibu sekalian ada dua jalur yang sudah sangat besar sekali jelas Google Play Store Bapak-Ibu sekalian bisa melasukkan ke Google Play Store dan ada monetisasi apakah mau dijual ya lewat Google Google Play Store atau juga lewat periklanan kalau kami tidak mendorong konsep periklanan kecuali kalau ada antara Bapak-Ibu sekalian punya iklan sendiri ya silahkan pakai tapi yang jelas adalah yang paling besar adalah Google Play Store tetapi jangan dianggap bahwa hanya Google Play Store karena seperti Huawei Xiaomi Oppo Pippo tahu betul itu bisnis sangat besar jadi dia sendiri buka marketplace kalau kami kan membuat marketplace InnoC Apps jadi Bapak-Ibu sekalian bisa memasukkan linknya Google Play Store di tempat kami jualnya di Google Play Store bisa saja seperti itu jadi masuk punya InnoC app menjualnya di apa ngambilnya kontennya atau aplikasinya di Google Play Store itu bisa saja dan yang ini adalah mengembangkan startup baru milik pusat milik pusatnya dan atau milik daerah jadi artinya di luar pusat nah kenapa kami sangat serius mendorong startup baru milik pusat artinya setiap pusat di daerah harus memiliki startup apakah nanti kerjasama dengan startup yang lainnya tapi yang jelas diusahakan adalah menumbuhkan startup karena sangat banyak nah oleh sebab itu Bapak-Ibu sekalian kami sendiri sekarang sedang mengkaji satu pattern pola model bisnis yang diterapkan dalam sistem jadi kami ingin mengembangkan yang sama itu sehingga bisa diterapkan di daerah Bapak-Ibu sekalian bisa untuk pertanian perikanan dan seterusnya jadi ujungnya startup itu Bapak-Ibu sekalian tetap aja jadi monetisasi kan tetap transaksi membentuk startup itu juga transaksi jadi ini berbeda jadi kalau startup kan sudah menjadi entitas kalau monetisasi mungkin masih pribadi-pribadi kalau startup kan sudah jadi khusus nah target pasarnya dari pusat SAC sistem digital yang daerah ini sangat banyak sekarang sekolah sekolahnya begitu banyak perguruan tinggi pemerintah pusatnya sendiri BEMDA apalagi di Jakarta kan banyak kementerian BEMDA BUMN BUMD swasta desa bahkan kalau Bapak-Ibu sekalian bisa mengembangkan konsep seperti city branding tapi untuk desa luar biasa karena sudah jelas itu marketplace tumbuh dan sebetulnya ada komunitas atau startup baru atau siapa saja yang berkeinginan mendapatkan layanan pusat SAC dan sistem digital jadi pasarnya besar kesimpulannya Bapak-Ibu sekalian pusat SAC dan sistem digital di daerah MIS ini meningkatkan pengembangan mobile apps multimedia interaktif dan kreativitas jadi mungkin saja Bapak-Ibu sekalian setiap pusat mengembangkan portal direkturi bahan ajar dan kreativitas mungkin saja jadi bisa dibayangkan itu berapa ya bergantung sekolahnya kalau sekolahnya ada seribu berapa pelajaran di situ kreativitasnya luar biasa itu kan perlu ada portal kalau enggak semuanya lari ke Google Play Store jadi tujuannya adalah menumbuhkan setiap daerah meningkatkan pengembangan mobile apps multimedia interaktif dan ini Bapak-Ibu sekalian itu melebar karena tidak hanya SAC karena mungkin saja di antara Bapak-Ibu sekalian ada yang mengembangkan seperti kuisis survei seperti untuk online testing online itu dipakai oleh mitranya komunitasnya yang lain sekarang ya kuisis kuisis Google Form dan seterusnya pusat SAC dan sistem digital daerah NMIS ini meningkatkan kerjasama digitalisasi untuk mendapatkan nilai ekonomi jadi luar biasa jadi kita harus menumbuhkan itu jadi meningkatkan kerjasama digitalisasi dan mendapatkan nilai ekonomi yang lebih luas pusat SAC dan sistem digital di daerah Indonesia meningkatkan peluang baru ya dari kegiatan dan layanan pelatihan webinar solusi SAC sistem digital atau solusi bisnis berbahasa digital dan juga meningkatkan monetisasi dan pengembangan startup dan penawaran solusi inilah yang apa yang sebenarnya adalah yang akhirnya itu adalah monetisasi setelah tumbuh perkembangan kreativitas dorong lagi yang komunitas kita itu monetisasi jadi seperti Google Prestor sudah jelas itu salah satu yang menjadi peluang baru juga pertumbuhan startup baru luar biasa silakan Bapak Ibu sekalian itu yang kami sampaikan jika tertarik mengembangkan pusat SAC dan sistem digital di daerah Indonesia di daerah Bapak Ibu sekalian silakan kontak kami dan kita bisa kerjasama bisa kontak kami ada emailnya juga ada website terima kasih Bapak Ibu sekalian itu yang bisa kami sampaikan silakan kalau Bapak Ibu sekalian mau ada yang ditanyakan selamat menikmati